Desa Penuja Desa Penuja terletak di sebelah barat, daerah internasional Lombok. Desa Penuja merupakan desa yang pertama kali membuat gerabah di Lombok. Setelah Desa Penuja, baru Desa Banyu Mulat dan Mas Bagi. Dahulu, pengerajing gerabah menggunakan gerabah untuk sebagai alabarter, tapi seiring berjalannya waktu, pemerintah setempat atau Desa Penuja menjadikan gerabah sebagai ikon Desa Penuja. Terima kasih telah menonton! Dan di setiap dusun memiliki khas atau ciri-ciri gerabah yang berbeda-beda. Jika kita flashback pada sejarah, masing-masing dusun memiliki ukuran atau bentuk gerabah yang berbeda-beda. Kita mulai dari dusun-dusun adong, membuat gerabah yang berukuran besar seperti kiring, tong, pot, kursi, meja, dan lain-lain. Dusun Tongke, membuat gerabah berukuran biasa seperti kendih, cobek, piring gerabah, tungku, dan lain-lain. Dusun Toro, membuat gerabah berukuran kecil seperti asbak, mangkok, gelas. Dusun Tenandon, membuat gerabah berukuran biasa sama seperti tongke, seperti cobek, sapah, cerik maling, cerik biasa, dan lain-lain. Namun, seiring perkembangan zaman dan persaingan pasar, maka dusun-dusun tersebut membuat gerabah yang sama atau sesuai orderan. Inazur merupakan orang yang pertama kali membuat cerik maling dan beliau berasal dari dusun Tenandon. Cerik maling ialah teko yang terbuat dari tanah liat, namun lubang untuk memasukkan air mulai di bawah dan tidak mempunyai tutup. Alasan kenapa dinamakan cerik maling? Karena ketika kita memasukkan air, kita tuangkan mulai di bawah dengan cara tersembunyi. Dan ada pun alasan lain, kenapa lubang untuk mengisi air mulai di bawah tidak memiliki tutup. Supaya air yang ada di dalam cerik tersebut tidak masuk debu, semut, benda lain, atau fotor. Air yang dituangkan di cerik maling sangatlah dingin dan wangi bahkan sangatlah bersih. Proses pembuatan cerik maling sama seperti pembuatan gerabah pada umumnya, namun ada beberapa perbedaan dalam proses pembakaran dan penjemurannya. Pada proses penjemurannya harus di bawah terik matahari yang sangat panas, dan pembakaran dengan suhu minimum 100 derajat celcius dalam jangka waktu 3-4 jam. Kenapa pembakaran harus pada suhu 100 derajat celcius dan penjemurannya harus di terik matahari yang sangat panas? Supaya lubang untuk mengisi air pada cerik maling, aliran udaranya bagus sehingga cerik maling tidak mudah retak. Setelah api pembakaran padam, cerik tersebut diperiksa, dan setelah dinyatakan sempurna, maka cerik tersebut dibiarkan dingin, lalu cerik dioleskan, supaya warnanya tidak luntur dan siap untuk dipasarkan. Inilah cerita singkat proses pembuatan cerik maling.